Intro Setelah melakukan penyelidikan yang cukup panjang dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, akhirnya jajaran Aspidsus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menetapkan mantan Direktur Perusahaan Daerah PT Baramarta, Kebupaten Banjar Teguaminullah sebagai tersangka. Tersangka dituduh menggelapkan uang perusahaan sebesar 9 miliar rupiah. Usai menjalani pemeriksaan kami siang di Kejaksaan Tinggi Kalsel, tersangka langsung ditahan dan dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin di bawah pengawalan aparat Kejaksaan Tinggi Kalsel. Menurut Aspidsus Kejaksaan Tinggi Kalsel, Duyanto Prihartono, ditetapkannya mantan Direktur Perusahaan Daerah PT Baramarta ini setelah pihaknya menerima laporan hasil audit dan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Akhirnya pihaknya menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka atas tuduhan penyalahgunaan keuangan perusahaan sebesar 9 miliar rupiah. Februari 2021 ditetapkan tersangka. Sebagai tersangka adalah dengan inisial TI, Tenggo India, mantan Dirut PD Baramarta. Kemudian setelah kita periksa, kita sediakan pengacara, kita tujuh yang beruntung tanda bersedia, tapi akan menunjuk sendiri pengacara yang akan mendampingi nanti dalam proses penyidikan sebagai tersangka. Dan tindak lanjut kita selanjutnya adalah melakukan penahanan dalam tersangka per hari ini. Per hari ini 18 Februari 2021. Selama 20 hari. Dwi Anto Prihartono menambahkan, guna memudahkan pihaknya dalam melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan menghindari adanya upaya penghilangan barang bukti atau melarikan diri, tersangka terpaksa ditahan selama 20 hari ke depan. Dari Banjermasin, reporter Banuapos TV, AYAI melaporkan. Terima kasih telah menonton!